Di video kali ini, saya akan jelaskan aneka penyakit gagal closing, sehingga bisa Anda hindari, dan kita mulai sekarang juga. Banyak orang mau berjualan, banyak orang mau berbisnis, tapi pas di lapangan, sedikit yang mau berkorban untuk bisa menghasilkan penjualan secara rutin. Ingat, sukses nggak akan ada tanpa pengorbanan. Butuh proses, nggak bisa instan. Mie instan aja, direbus dulu. Bener kan? Ya karena latar belakang saya itu orang riset, maka 12 bulan terakhir ini saya melakukan riset kecil-kecilan. Sebenarnya, apa sih yang membuat seorang penjual atau pebisnis mengalami kesulitan untuk bisa tembus closing setiap hari? Apa sih penyebab closing penjualan seseorang itu naik turun? Nggak rutin ya, kadang ada kadang nggak. Dan hasilnya ternyata menarik dan nggak terbantahkan. Ditambah lagi ketika saya share ke tim reseller internal saya, ya ternyata banyak yang ngangguk-ngangguk. Ini berarti memang sebagian besar terkendala oleh hal-hal ini. 1. Sulit bagi waktu Kendala ini sering dialami oleh pebisnis online dan pebisnis yang masih bekerja. Yap, ini adalah salah satu kendala yang membuat closing Anda naik turun. Penyebabnya karena sulitnya membagi waktu. Yang sudah jadi pebisnis full time aja ya, masih nggak mudah ya untuk bagi waktu dengan baik. Apalagi yang masih nyambi kerja. Tapi kalau memang serius, sebenarnya bisa kok menghasilkan closing setiap hari ya, meski masih nyambi kerja. Kuncinya pada bagaimana Anda bisa mengatur waktu dengan baik. Memang nggak mudah, tapi ya itu konsekuensi kalau Anda masih nyambi. Poin ini adalah salah satu kendala terbanyak yang membuat banyak pebisnis nggak bisa closing setiap hari. Sebenarnya sulit bagi waktu atau memang belum bisa mengatur waktunya ya. Dua, jualan kalau lagi mud atau lagi butuh duit. Saya selalu bilang ke teman-teman pebisnis pemula ya, jangan melibatkan bisnis dengan perasaan. Ujung-ujungnya ya, jualan baru dilakukan kalau misal lagi mud. Promo baru dibuat ketika lagi semangat. Lah memangnya mau omset datang kalau lagi si omset mud. Nggak mau kan? Jualan yang didorong perasaan mud atau nggak mud ya. Biasanya membuat bisnis itu naik turun. Hasilnya nggak rutin. Jualan itu jangan baperan. Sama ini, saya sering menemukan banyak reseller yang baru jualan ketika lagi butuh duit. Kalau nggak butuh duit, maka nggak jualan. Begini, kalau cara jualan Anda seperti ini, maka nanti ya bakal sulit ketika membuka bisnis sendiri. Plus bakal susah bisa tembus closing setiap hari. Tiga, calon pembelinya sedikit. Jualan bakal makin sulit kalau leads-nya sedikit. Apa itu leads? Leads adalah calon prospek atau calon pembeli. Calon pembeli itu ada di mana saja. Ada banyak. Tapi Anda akan sulit jualan jika leads Anda sedikit. Apa saja sih leads itu? Misalnya, seperti database kontak, jumlah kontak WA, data info calon prospek yang bisa dihubungi, berapa follower atau friend Anda di media sosial ya. Leads ini harus banyak kalau mau kencang closingnya. Dan kalau Anda mau closing setiap hari. Secara sederhana begini, mau sekeren atau semenarik apapun promosi Anda, kalau calon pembelinya atau yang lihat promonya sedikit, hasilnya ya sama saja bohong. Hasilnya nggak akan optimal. Empat, tidak membuat target setiap hari. Kendala orang-orang yang suka jualan, tapi hasilnya nggak rutin ya. Itu karena jualannya nggak pakai rencana. Dan tanpa target yang jelas. Jadi gini, semua pebisnis sukses ya, adalah mereka yang berjualan dengan rencana dan target. Anda perlu belajar menerapkan target setiap hari. Dan penerapan itu dimulai ketika Anda membuat target harian ya. Berapa yang ingin dikontak, berapa yang ingin di closingkan, berapa target harian Anda. Nah, seringkali kendala jualan Anda itu ada di sini. Nggak punya target harian yang jelas. Pengennya tembus 100 juta, pengennya tembus 1 M. Tapi ya ngawang-ngawang doang. Nggak ada rincian yang jelas. Ya ujungnya bakal susah tercapai. Lima, aktivitas bisnis dikerjakan sendiri. Yang membuat seseorang kesulitan memperoleh penghasilan rutinnya dari jualan, itu ketika mengerjakan bisnisnya seorang diri. Mulai dari packing, produksi, terima orderan, terima komplainan, sampai nyari supplier. Ujung-ujungnya karena terkendala sibuk, Anda nggak bisa fokus untuk mencari calon pembeli baru. Sibuk ini terjadi karena semua dikerjakan sendiri. Langkah penting yang harus dilakukan adalah belajar mendelegasikan pekerjaan ke orang lain. Dan memulai membangun tim yang bisa membantu bisnis Anda. Ingat, ketika Anda masih nyambi sana-sini, ujung-ujungnya pasti jualan Anda terbengkalai. Enam, sering di PHP calon pembeli. Salah satu kendala closing terbesar adalah sering di PHP calon pembeli. PHP ini beraneka ragam. Mulai dari cuma di-read doang, susah di-follow up, atau janji transfer tapi nggak transfer-transfer. Bahkan ada yang begini, sudah jat panjang, tapi ujung-ujungnya nggak beli. Bikin kecewa, bikin gemes. Sedih banget. Banyak kok pebisnis yang ngalami juga yang lainnya. Bahkan bagi agen penjualan, ini adalah hal yang biasa. Tinggal PR-nya adalah Anda harus punya trik khusus agar tidak di-PHP calon pembeli. Tujuannya ya biar bisa tembus closing terus-menerus. Seringkali sih PHP itu nggak melulu karena kesalahan calon konsumen. Mungkin karena Anda yang belum bisa meyakinkannya dengan baik. Tujuh, penawarannya kurang kuat. Kendala susah closing karena promo dan penawaran yang Anda berikan biasanya kurang kuat. Kurang kuat ini parameternya banyak. Mulai dari judul promonya nggak nendang. Bonusnya kurang menarik. Manfaat yang diberikan kurang menggiurkan. Hingga call to action-nya kurang ampuh. Kalau saja penawarannya bagus. Kalau saja penawaran promonya menarik. Closing setiap hari itu bisa terwujud. Namun tentu juga didukung oleh leads yang banyak ya seperti poin sebelumnya. 8. Jualan masih sendiri. Jualan sendiri itu memang enak. Karena profitnya dimakan sendiri. Alias diambil sendiri. Tapi jika jualannya dibantu dengan pasukan reseller. Jualan Anda itu nggak hanya sekali. Melainkan bisa berkali-kali. Membangun pasukan reseller itu bisa menolong Anda untuk bisa tembus closing setiap hari. Bahkan closing ini bisa setiap hari terwujud ya. Meski Anda nggak berjualan langsung. Tapi kalau Anda bikin pasukan penjualan. Namun kendalanya banyak yang enggan membangun pasukan penjualan ini. Karena nggak mau belajar berbagi income. Atau memang nggak mau nyoba. Padahal jika punya banyak pasukan reseller. Jualan yang tembus closing setiap hari itu nggak bakal sulit. 9. Belum menguasai teknik closing. Nah poin ini nih yang banyak dialami para pebisnis dan agen penjualan pemula. Sulit bisa closing karena belum paham teknik closing yang benar. Belum paham bagaimana menutup penjualan yang bisa menghasilkan transferan. Saya selalu nge-push teman-teman yang akan mulai berbisnis. Jangan berbisnis cuma modal nekat tanpa skill jualan atau closing. Takutnya pas udah terjun bakal kecewa karena susahnya menghasilkan penjualan. Sekarang saya mau ajak Anda untuk mencoba mengevaluasi ya. Kira-kira dari poin tadi. Mana diantaranya yang menjadi kendala dalam penjualan Anda ya. Misalnya sulit closing setiap hari. Nah saya berharap setelah Anda tahu penyebabnya ya. Anda bisa fokus untuk mencari solusinya. Supaya penjualan Anda itu bisa closing terus menerus. Dan satu poin penting. Ternyata untuk bisa tembus closing setiap hari itu gak cukup jika Anda cuma bermodal paham cara closing dan jualan. Anda perlu memahami elemen-elemen lain ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ada pertanyaan? Seperti biasa silahkan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda silahkan klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan juga Anda klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.